Intro Sulitnya akses masuk ke lokasi pengungsian korban terdampak banjir di perubahan Buka Mata Kelurahan Pacerakang, Kota Makassar membuat para relawan terkendala untuk menyalurkan bantuan. Banjir merendam wilayah tersebut setinggi 50 hingga 70 cm hingga selasa 21 Februari 2023. Seperti yang dialami oleh relawan Basnas Kota Makassar yang harus berulang kali memutar kendaraannya mencari jalan agar bisa sampai ke lokasi pengungsian warga di Kelurahan Pacerakang. Ketua RT5 RW4 Sudirman mengatakan selama banjir terjadi warganya lambat menerima bantuan karena akses masuk yang sulit dijangkau karena air yang tinggi. Kalau di sini Pak sudah langgaran banjir dari tahun ke tahun menyalahkan banjir dan kami juga menyampaikan bahwa memang kami disini mengalami kesulitan untuk akses Pak ya. Sehingga kalau banjir itu kami kesulitan untuk apa namanya, akses keluar dan tim juga kesulitan untuk masuk. Ada juga yang memang agak 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 kesulitan kita untuk menjagoknya bahkan tadi kita sempat muter balik ketika kita sampai di Mangga Tiga yang memang langgaran disitu di perumahan Buka Mata itu ternyata perumahan ini rupanya memang aksesnya keluar dan akses masuk juga memang menurut warga tadi Pak RWnya itu yang kita wancari masjid memang katanya dia susah untuk dapat bantuan cepat karena memang di dalam itu agak susah keluar dan memang tadi kita masuk kita punya mobil hampir apa namanya hampir tidak sempat menerobos Saat ini warga perumahan Buka Mata sangat membutuhkan bantuan logistik makanan pasalnya warga tak memiliki bahan makanan akibat tak bisa bekerja dan beraktifitas di rumah mereka yang terendam banjir Puli Adi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan